Perintah Maut Jelit 28 Terjadi arna pertempuran ketiga di samping pertempuran Sin So An Chu kontra Sin Hui Siang dan Hian Keng Huo Sio lawan Ouyang Goan. Tan Xiao Tian mengeluarkan senjatanya yang berupa Ruyung Kiyo Kiat Pian, dengan senjata ini ia membuka serangannya, hendak disaksikan bagaimana Toa Kiong Chung Ko Hal Bun itu melawan tanpa senjata. Jaksa bermata satu memang luar biasa, yang lebih hebat adalah lawannya, murid tertua dari nenek naga siluman yang dijadikan momok rimba persilatan, dengan gerakannya yang lincah, setiap saat bisa mengelakan serangan Ruyung Kiyo Kiat Pian Tan Xiao Tian. Dari tiga gelanggang pertandingan, arna inilah yang paling menarik. Semua jago menyaksikan dengan menahan napas. Gerakan naga siluman Kiyong Han Qing mengeluarkan keluhan perlahan. Ya, gerakan Toa Kiong Chung Ko Hal Bun itu adalah gerakan naga siluman, ilmu terbaru yang bisa mengimbangi ketenaran ilmu pedang Huy Hang Kiam Hoat dan ilmu pukulan tiga pukulan burung maut. Perubahan itu terlalu cepat, sebelum Tan Xiao Tian dapat menarik pulang senjatanya yang hendak digunakan membela diri, perubahan Pian Hui Hang terlalu cepat, walau bertangan kosong. Dengan lincah mendesak lawannya yang menggunakan Ruyung. Berkutat setengah mati Tan Xiao Tian mempertahankan diri. Satu saat, terdengar suara Pian Hui Hang, sudah cukup, bukan? Tangannya dijulurkan mengincar Ruyung Kiyo Kiat Pian Tan Xiao Tian. Tidak bisa dihilangkan lagi, Ruyung itu berpindah tangan. Pergi terdengar bentakan Pian Hui Hang yang disertai terpentalnya tubuh Tan Xiao Tian. Pertarungan tercepat di dalam sejarah setempat. Pian Hui Hang tidak mengejar jatuhnya lawan itu, melempar senjata rebutannya dan memandang ke arah pihak lawan. Siapa yang hendak maju ia menantang? Hampir di saat yang bersamaan, arna lainnya pun mengalami kejadian sama. Terdengar dentingan senjata pecah, berbareng turut lenyap pula suara gemeruh kipas wasiat Sin So An Chu. Kedua bayangan yang saling serang itu terpisah, pertempuran ini pun terhenti. Pada pundak Sin So An Chu tertamcap belahan pedang Sin Hui Siang, sedangkan Seng Jie Kiong Chu meringis dengan belahan pedang yang terputus itu. Lagi pertempuran remis. Masing menderita kekalahan yang tidak sama. Sin So An Chu, bentak Sin Hui Siang. Apakah kau masih mempunyai kemampuan tempur? Di saat Sin So An Chu hendak menjawab tantangan itu, sebuah bayangan terlempar ke arahnya. Itulah tubuh Aoyang Goan. Tanpa ayah lia menyanggah datangnya tubuh itu. Ternyata pertempuran terakhir pun telah selesai. Hian Keng Hu O Shio terjerembap dengan muntah darah. Tapi sebelum itu, ia masih sempat mengirimkan pukulan mautnya, menerbangkan tubuh Aoyang Goan. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda, setali tiga uang. Sesudah mempernahkan Aoyang Goan, Sin So An Chu masih penasaran, ia masih siap menerima tantangan Sin Hui Siang. Di saat ini ketua lembah baru tampil ke depan, dengan suaranya yang berwibawa, menghentikan semua pertempuran. Tunggu dulu. Pertempuran lebih baik ditangguhkan. Kalian sama kuat. Yang satu kena pukulan, yang lain tertusuk belahan pedang. Sama kuat, siapapun tidak kalah. Pian Hui Hang juga membentak semua airnya, kembali. Sin So An Chu dan Sin Hui Siang kembali keregu masing. Masih Pian Hui Hang dan Kok Chu lembah baru yang berhadapan. Bagaimana dengan kita bertanya Pian Hui Hang menantang? Sebelum Datuk Selatan menjawab pertanyaan itu, tiba terdengar satu suara, tunggu dulu. Tiba saja tanganku gatal. Biar aku yang melawan Toa Kiong Chung Kau Hang pun. Datuk Timur KHO Siung sudah menyelak di depan dan menghadapi Pian Hui Hang, jago inilah yang belum lama pentang suara. Kebetulan, berkata Toa Kiong Chu Pian Hui Hang. Kau berani menempur diriku? Berapa jurus bisa sanggup bertahan? Tanggapan yang lebih sombong daripada lawannya, masakan seorang Datuk Persilatan ditantang seperti itu. Dada KHO Siung dirasakan mau meledak, ditekannya kemarahan itu sedapat mungkin, dengan berdengusia berkata, berapa lama pertempuran selesai. Sampai saat itulah kita bisa sanggup bertahan. Yang dimaksud dengan kata kita, mengandung dua macam arti, mungkin KHO Siung yang dikalahkan, mungkin juga Pian Hui Hang yang dikalahkan. Untuk melawan jago kelas 1, aku membutuhkan 10 ronde, dan untukmu 9 jurus pun cukuplah sudah, berkata Pian Hui Hang. Keterlaluan Datuk Timur KHO Siung juga termasuk jago kelas 1, tapi diturunkan derajatnya sebegitu rupa. Perang Fisik Kalau saja KHO Siung tersinggung dan naik darah lagi, masuk perang kaplah dia di dalam keadaan kemarahan yang memuncak, seseorang lebih mudah melakukan kesalahan. Wajah Datuk Timur Matang Biru, ia berdengus, kalau aku bisa bertahan sampai 10 jurus, bagaimana? Kalau kau sanggup bertahan lebih dari 10 gebrakan, anggap saja aku yang kalah. Mengaku kalah memang mudah, berkata KHO Si O. Sesudah kalah, hasil perjanjian bagaimana yang Toa Kiong Chu bisa beri jaminan? Kalau kalah, aku segera membubarkan partai Ingkau Hang Bun. Untuk selanjutnya Pian Hui Hong tidak menampilkan diri di dalam rimba persilatan. Bagus, berkata KHO Si O. Bila kita mulai mengadakan pertandingan, segera, sesudah kau mengeluarkan senjata, berkata Pian Hui Hong. Di sini selalu siap tersedia senjata, berkata KHO Si O. Ia memperlihatkan kedua lengan bajunya. Baiklah kau boleh mulai, berkata Toa Kiong Chu. KHO Si O menepuk kedua tangan, sesudah itu ia merentangkannya pula, kedua telapak didorong ke depan, merah membara. Keng Seng Fung yang menyaksikannya bersorak di dalam hati, ilmu api membara Cek San Chiang. Tepat. Ilmu yang digunakan oleh si Datuk Timur adalah ilmu api membara Cek San Chiang. Bisa menyerang orang tanpa geseran angin, ciri istimewanya, orang yang terkena pukulan Cek San. Chiang sulit ditolong, mati meres selama tujuh hari. Dan tidak lebih dari tujuh hari itu. Toa Kiong Chu juga mengenali ilmu Cek San Chiang itu, ia tidak berani menerima pukulannya, dengan menggeser telapak kaki, mengelakan datangnya pukulan. KHO Si O menduduki urutan Datuk Timur dari empat Datuk Persilatan, orang hanya mengenal nama, tidak mengenal ilmu silatnya. Menyaksikan ia mendesak Toa Kiong Chung Kho Hangbun di dalam satu gebrakan, semua orang bersorak girang. Mundurnya Pian Hui Hang bukan mundur kekalahan, ia mengelakan bahaya yang mengancam, sesudah itu menempati posisi yang baik menyerang ke depan. KHO Si O mengebutkan lengan bajunya, dari sana tampak sesuatu yang bergulung-belung, dilemparkan ke arah Pian Hui Hangbun, benda tersebut segera melibat Kiong Chu itu. Ternyata itulah senjata simpanannya berupa gulungan tali dadung. Terlalu cepat diceritakan, bagaimana kere lemparannya, sulit diikuti dengan mata. Dan di saat Pian Hui Hangbun, ia sudah terlibat oleh senjata aneh lawannya. Terdengar suara lengkingan panjang Pian Hui Hang, dengan mengerahkan tenaga dalamnya, tali itu beterbangan di udara, terpotong menjadi ratusan belah. Tubuhnya tetap mengancam daerah lemah. Semua penonton berteriak kaget. Di dalam keadaan terdersak, KHO Si O membungkukan badan, lagi ia mengeluarkan sesuatu, kali ini senjata yang digunakan olehnya berupa sepasang gelang emas murni seribu gram. Ditempulungkannya ke arah leher Toa Kiong Chu. Para penonton mengeluarkan napas lega. Pian Hui Hang lebih tepat melihat adanya gelang seribu gram yang mau merantai lehernya itu, ia cepat maju, lebih cepat lagi ke mundurannya, cihit. Menjauhi musuh. Tidak sedikit benda anehmu, hitanda seru ia bercemoh. Oh! Apa namanya benda yang berbengkung itu? Termasuk senjata resmi atau senjata gelap? Terserah nama yang Toa Kiong Chu berikan, jawab KHO Si O. Toa Kiong Chu bisa berkenalan lagi. Tapi harap berhati-hati, masih banyak permainan yang mengisi perutnya si seribu gram ini. Tanda seru. Oh! Begitu berkata Toa Kiong Chu mengeluarkan pedang. Silahkan kau perkenalkan senjata lainnya itu. Dengan pedang di tangan, Toa Kiong Chu lebih galak dan lebih berani. KHO Si O menyerang dengan sepasang gelang seribu gram. Toa Kiong Chu juga menyerang dengan pedang. Masing sama menyerang. Di antara para jago lembah baru, Cio Kiam Sian Seng sering membanggakan ilmu pedangnya, menyaksikan permainan ilmu pedang Pian Hui. Hang yang berupa ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat, hatinya menjadi tunduk dan takluk. Dari permainan ilmu pedang yang seperti ini, bukan mustahil kalau KHO Si O tidak sanggup bertahan sampai 10 jurus, gumamnya di dalam hati. Itulah kenyataan. KHO Si O mulai terdersak, pada jurus yang ketujuh, gelang emas murni seribu gram tertapas, dari sana menyembura neka macam senjata halus. Wajah Pian Hui Hang berubah, itulah cairan beracun, tubuhnya melejit tinggi bagaikan seekor burung alapia menukik kembali, pedangnya terayun, tanpa bisa dilakan, tubuh KHO Si O terpental jauh, tentu saja dengan luka berat, luka di tujuh tempat. Pada detik bersamaan, KHO Inen dan KHO Siang Siang, Cio Kiam Sian Seng dan Siali Chu sudah lompat ke medan gelanggang perang, toh mereka terlambat datang. Pendekar bambu kuning memayang bangun kawan seperjuangannya, KHO Inen dan KHO Siang Siang mengeluarkan obatan, merawat luka ayah mereka. Sedangkan eks-ketua Hoa San Pei Siali Chu sudah menghadapi Pian Hui Hang, Eh, tokoh silap terpendam dari mana lagi yang datang Pian Hui Hang bercemooh. Aku siang licu, jawab toh su tua ini secara singkat. Toh Akyong Chung Kou Hang Bun Pian Hui Hang menoleh ke samping, di sana ia didatangi oleh jago kelas satu, itulah Cio Kiam Sian Seng dan KHO Si O, ternyata si Datuk Timur masih penasaran, sesudah mendapat balutan seperlunya, ia maju kembali. Cio Kiam Sian Seng memberi bujukan, mendampinginya. Bagus, Pian Hui Hang berkata kepada mereka. Nah, kalian boleh maju bersama. Si Elicu, Cio Kiam Sian Seng dan KHO Si O saling pandang, betapapun tidak becusnya kepandayan mereka, tidak mungkin mengadakan pengeroyokan seperti itu, apalagi mengingat simpanan mereka sebagai jago kelas satu, sungguh memalukan sekali kalau diberi merek mengeroyok seseorang jago Ngo Hang Bun, dan yang dikeroyok itu adalah seorang gadis muda. Pian Hui Hang seperti bisa menduga isi hati dari ketiga jago yang sudah berada di depannya, dari balik topeng emasnya, ia berdengus, jangan malu, katanya. Lekas selesaikan pertikaian ini, agar aku bisa cepat-cepat pulang tidur. Satu penghinaan yang terlalu besar, dan terpercik satu rumusan, memang tidak mudah mengalahkan pemimpin Ngo Hang Bun ini, mengingat kalau Pian Hui Hang adalah murid dari Nenek Naga Siluman. Agaknya Pian Hui Hang sangat yakin kalau ia bisa mengalahkan ketiga jago itu sekaligus, mengingat keadaan KHO CO yang sudah terluka, tanpa memberi kesempatan lawannya. Mengundurkan diri, mengingat sudah kepalang tanggung dengan pedang terayun menyerang mereka. Itulah ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat. Ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat adalah ilmu pedang musuh dari jago lembah baru. Ayah Kang Seng Fung Almarhum sengaja menjajalkan dirinya untuk mendapat lukisan gambar bekas luka ilmu pedang tersebut. Bertahun para jago utama lembah baru meyakinkan ilmu pedang tersebut dan tentu saja disertai dengan pemecahannya, selalu siap untuk mengelakkan ilmu pedang lihai si Nenek Naga Siluman. Kerepian Hui Hang yang menggunakan ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat agak kurang bijaksana. Permainan inilah yang diharapkan oleh Chio Kiam Sian Seng dan Siali Chu, secara serentak mereka menerjang kuat. Kedatangan KHO CO di lembah baru terlalu lambat, dan keadaannya yang dipaksakan dengan membawa luka juga tidak mengijankan ia berlaku dekat. Dibiarkan saja keduarkan tersebut menerjang, ia menyerang dari posisi sayap. Akibatnya sungguh luar biasa, tubuh si topeng emas terpental naik, menerjang awang-awang. Suatu kejadian yang sangat mengembirakan para jago lembah baru. Sebelum ada orang yang sempat berteriak, mereka dikejutkan lagi oleh demonstrasi Toa Kiong Chung Kou Hang Bun, bagaikan manusia bersayap, Pian Hui Hang mengapung secara luar. Biasa, begitu pandainya ia melatih diri, tidak menunggu sampai ujung kaki menyentuh tanah, langsung menyerang ketiga lawannya. Hai ini membuat Siali Chu gelagapan. Ilmu yang Pian Hui Hang gunakan adalah ilmu tiga pukulan burung maut. Ilmu terbaru yang diolah dari ilmu Hui Hang Kiam Hoat. Karena terjangan mereka yang pertama membawa hasil, Siali Chu dan Chio Kiam Sian Seng mengulang perlawanannya. Kini ditambah dengan kekuatan KHO CO yang sudah siap. Akibatnya memang luar biasa, kesudahan dari penerjangan keras itu menghasilkan suatu akhir pertempuran. Metus semua orang terbelalak, dari topeng emas Toa Kiong Chu yang terpental copot, tampaklah wajah Pian Hui Hang yang cantik, walau di dalam keadaan pucat pias, hal mana tidak mengurangi sifat kegadisannya. Dikeroyok dan diterjang keras, walau menderita luka yang tidak berarti, ia pun tunggang langgang juga. Ujung pedang si pendekar bambu kuning Chio Kiam Sian Seng sudah tidak berada pada tempatnya, yang dipegangi hanya gagang buntung. Pada pundak, punggung, iga dan empat bagian lainnya tertancap pecahan hancuran pedang sendiri, ternyata pedang itu sudah terpotong menjadi tujuh bagian dan membungai tujuh bagian di tubuhnya. Darah bercucuran dari luka itu. Si Ely Chu meringis dengan teklik sebelah tangan. Yang paling parah adalah keadaan KHO Si O, ia jatuh pingsan. Membiarkan pecundangnya itu, Pian Hui Hang belum mundur, dia memang seorang pemimpin yang pantang mundur, kini dihadapi ketua lembah baru, mementaknya dengan suara gram, masih tidak mau menyerahkan San Hui Eng dan Kang Han Ching. Sebelum ketua lembah baru mengeluarkan tanggapan, beberapa orang sudah minta izin perang, mereka terdiri dari jago muda kita yang berada di bawah pimpinan Kang Han Ching, itulah Li Wieneng, Chin Shok Tin, Chu Lyong Chu dan lainnya. Ketua lembah baru Kang Seng Fung mengulapkan tangan kepada anak muda itu. Mundur ia menolak permintaan bertanding mereka. Li Wieneng dikaka mengundurkan diri. Bagaimana Pian Hui Hang masih menantang? Sudah siap mengadakan perundingan? Sudah kukatakan, berkata Kang Seng Fung. Nona San Hui Eng adalah tamu lembah baru. Sebagai tuan rumah yang tahu diri, tidak mungkin menjual tamunya, bukan? Sesudah itu tanpa memperdulikan kemarahan Pian Hui Hang, Seng ketua lembah baru menggapaikan tangan kepada empat bocah pengiringnya, dan menganggukan kepala kepada mereka. Kereng, kereng, kereng. Secara serentak, keempat bocah pengiring ketua lembah baru mengeluarkan pedang, masing batang, berkilauan dan bercahaya, jumlah itu menjadi delapan bilah pedang, mengelilingi Pian Hui Hang, membawakan sikapnya yang mengurung. Oh Pian Hui Hang tidak menjadi gentar. Hendak menggunakan barisan tin, ia bisa menduga maksud tujuan ketua lembah baru. Tidak salah, Kang Seng Fung tertawa. Aku mendidik mereka selama 10 tahun, untuk menunggu kedatangannya hari ini. Ku harap saja Toa Kiong Chu bisa memberi pelajaran kepada mereka di dalam barisan tin anti Hui Hang Kiam Hoat. Barisan tin anti Hui Hang Kiam Hoat. Demikian nama barisan tin ini, ternyata disediakan terangan untuk menghadapi ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat. Berdebah Pian Hui Hang naik darah. Bagaimana tidak, kalau ilmu kesayangan gurunya hendak disaingi oleh sebuah barisan tin yang mengandung nama seperti itu, tentu saja membuat Sang Toa Kiong Chu marah. Hanya empat. Bocah yang belum lepas ingusan ini ia bercemoh. Ha, ha. Untuk melepaskan kejengkelannya, Pian Hui Hang menerjang ke depan. Disambut oleh Kang Seng Fung dengan satu sontekan pedang. Keempat bocah lembah baru tidak berpeluk tangan, mereka sudah selesai membuat posisi baik, maka terjadilah hujan pedang. Delapan pedang yang sudah ditaburi racun itu menggerumut ke pusat. Salah besar kalau Pian Hui Hang menggunakan ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat untuk menghadapi barisan tin anti Hui Hang Kiam Hoat. Adanya lukisan berdarah dari bekas korban Hui Hang Kiam Hoat sangat menguntungkan Kang Seng Fung. Puluhan tahun ia mempelajari ilmu itu untuk mencari jalan keluar dari mengatasinya. Dan kini betul ia berhasil. Dengan dibantu oleh keempat bocah pengiringnya mendesak Pian Hui Hang. Beberapa jurus kemudian, Pian Hui Hang mulai kejepit. San Hui Hang selalu mendampingi Kang Hon Ching, mereka juga turut menyaksikan jalannya pertempuran itu. Beberapa waktu kemudian, San Hui Hang berbisik perlahan, kukira barisan tin tidak bisa mengalahkan Toa Su Chie. Alasannya berkata Kang Hon Ching. Nah, lihat berkata San Hui Hang. Toa Su Chie sudah mulai mengadakan perubahan. Dia tidak lagi menggunakan ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat. Oh Kang Hon Ching mulai sadar. Kalian masih memiliki senjata lain, gerakan naga siluman memang luar biasa. Teristimewa tiga pukulan burung maut, sambung San Hui Hang. Seperti apa yang mereka perbincangkan, Pian Hui Hang sudah mengganti politik tempurnya. Maka tidak lama kemudian, ia berhasil meloloskan diri dari kepungannya Kang Seng Fung dan kawan-kawan. Tanpa menggunakan pedang, gadis itu mengelakkan delapan pedang para bocah lembah baru dan pedang inti ketua lembah baru. Kang Seng Fung berdiri dengan wajah pucat pasi. Tiba terdengar pekek suara burung, entah bagaimana, di sana sudah bertambah seorang pemuda berpakaian putih, menyalak di antara Kang Seng Fung dan Pian Hui Hang. Tung Toa Kho Kang Hon Ching bersorak girang. Ya, orang yang baru datang adalah ahli waris. Tung He Tong Jiepeng. Kecuali Kang Hon Ching, masih ada seorang yang mengenali asal-usul Tung Jiepeng, bahkan lebih jelas dan lebih mengerti, orang ini adalah Kho Kiong Chung Go Hang Nun Chowui He. Sampai di mana kepandayan Tung Jiepeng, Chowui He mengerti secara mendalam. Hanya satu jurus pelajarannya, ia berhasil mengalahkan Kang Hon Ching yang sulit dijatuhkan. Takut kalau Seng Toa Su Chiepeng menderita sesuatu atas kelengahannya kepada musuh yang belum jelas asal-usulnya ini, Chowui He Lari ke depan dan membisiki sesuatu. Pian Hui Hang menganggukan kepala. Chowui He Mengundurkan diri lagi. Apa maksud kedatanganmu menyelak di tengah urusan orang Pian Hui Hang mengadakan teguran? Apa kau juga hendak mengikuti perjalanan gurumu? Dikalahkan oleh kami balik tanya Tung Jiepeng. Siapa yang akan dikalahkan bertanya Pian Hui Hang dengan satu dengusan. Aku hendak menuntut balas atas perbuatan guru-gurumu itu. Tung Jiepeng menoleh ke arah Chowui He He, Ia membentak, sudah kau beritahu kepadanya. Sudah selayaknya kalau seorang adik seperguruan memberitahu kepada Toa Su Chiepeng, bukan berkata Chowui He He tanpa gentar. Ya, sambung Pian Hui Hang. Kau sudah memberi pelajaran kepadanya, mungkinkah ilmu? Namanya pukulaning Go Hang Sintiang, Potong Tung Jiepeng. Bagus, kini aku hendak menjajal permainan ilmu pedangmu, tantang Pian Hui Hang. Kau hendak mengadu ilmu pedang bertanya Tung Jiepeng tersenyum. Mengapa tidak berkata Pian Hui Hang? Ilmu pedang Hui Hang Kiam Hoat sudah menciutkan dirimu. Baiklah, berkata Tung Jiepeng. Perlahan ia mengeluarkan pedangnya, biar ku perlihatkan lain. Ilmu pedang yang bisa mengalahkan Hui Hang Kiam Hoat agar kalian tidak terlalu jumawa. Silahkan berkata Pian Hui Hang. Searah, Tung Jiepeng melempar pedangnya, diarahkan kepada Pian Hui Hang. Ker permainan ilmu pedang yang lain daripada yang lain itulah ilmu pedang terbang. Pian Hui Hang menangkis datangnya serangan, sesudah itu semakin lama semakin cepat, benturan pedang pun kian menghebat. Mereka berupa tandingan yang setimpal. Sungguh pertandingan yang mendebarkan hati. Tampak keistimewaan Tung Jiepeng, gadis berpakaian pria dari daerah Tung Hei ini berputar cepat, maka turut melibat pula cahaya kemiluan pedangnya, menggulung Pian Hui Hang. Sesudah melakukan pertempuran terus-menerus sampai beberapa kali, betapa kuat pun kondisi badan Pian Hui Hang, sebagaimana layaknya seorang wanita, pimpinan pertama Gou Hang Bun ini mulai semper. Beberapa jago yang ditandingi olehnya berupa jago kelas 1. Tanpa mendapat istirahat sama sekali, muncul jago istimewa yang seperti Tung Jiepeng, bagaimana ia tidak kewalahan? Tapi ia bertekad bulat untuk menyeret San Hui Hang dan Chang Han Ching dari sarang lembah baru, karena itu dipertahankannya. Semua kepandayan untuk mengimbangi jago muda dari Tung Hei kita. Pedang Pian Hui Hang turut berputar, dan kini lenyaplah bayangan Toa Kiong Chu itu. Yang tampak hanya gulungan sinar pedang, hendak memecah cahaya pedang Tung Jiepeng yang mengurung. Kedua sinar pedang itu bergulung seperti dua ekor biang lala panjang. Semakin lama semakin cepat, mempersonakan semua orang yang ada. Cahaya sinar pedang Tung Jiepeng semakin terang, suatu tanda kalau latihan tenaga dalamnya tetap membara. Berbeda dengan keadaan ini, sinar pedang milik Pian Hui Hang sudah mulai menipis, samar tampak bayangan rambut si gadis yang kusut. Suatu saat, terdengar suara benturan senjata yang panjang, lenyaplah kedua biang lala yang panjang itu, bayangan Tung Jiepeng dan Pian Hui Hang terpecah, masing-masing melempar diri ke belakang. Tung Jiepeng menancap kaki, wajahnya pucat palsi, napasnya sengal, dengan menggunakan pedang sebagai penunjang, berdiri dengan tongkat senjata itu. Keadaannya seperti seorang yang sudah sakit payah. Keadaan Pian Hui Hang lebih mengenaskan lagi, ia jatuh terpelanting dengan memegangi gagang pedang yang sudah hancur, pakaiannya koyak, cuwiran kain sudah basah dengan darahnya. Gedebuk, tidak bisa dihilangkan benturan yang sangat keras, karena ia sudah tidak kesadarkan diri lagi. Nenek Ular Cho A.K.H.U.P.O. meluncur ke depan, menyerobot junjungannya untuk dibawa pulang ke rombongan. Hampir detik yang bersamaan, terdengar lengkingan yang seram, Sin Hui Siang, Cho Hui He'e, Hui Keng Huo Sio dan Bak Changong berempat turun tangan, mereka menyergap Tung Jiepeng. Serangan itu terlalu mendadak sekali. Maksudnya sangat jelas, melenyapkan musuh kuat sebelum orang yang bersangkutan bisa memperbaiki posisi diri. Keng Seng Fung dan jago lembah baru lainnya yang sadar kepada bahaya itu menjerit. Mereka tidak keburu untuk memberi pertolongannya. Jiwa seorang jago muda yang sangat berbakat terancam bahaya kemusnahan. Secepat itu pula tampak perubahan, sepasang sinar matu, Tung Jiepeng yang terkatup mulai direntangkan, tampak cahaya sinar matanya yang tajam, berbareng tampak cahaya sinar pedang yang kehijauan, menyapu kepada keempat penyerangnya. Dua batang pedang Sin Hui Siang dan Cho Hui He'e, Tongkat Bak Changong dan Tongkat Hui Keng Huo Sio terpapas putus. Keempat orang itu menyerang secara pengecut, dengan harapan bisa membunuh lawan di dalam keadaan tidak berdaya. Hasilnya terbalik dari kenyataan, sebelum mereka bisa melihat. Bagaimana Tong Jiepeng menggerakkan pedang, senjatanya sudah terpapas putus, serentak mereka lompat mundur dengan wajah pucat pasi. Dengan tenang, Tong Jiepeng menyoremkan pedangnya ke dalam kerangka, dihadapinya Sin Hui Siang DKK dan berkata dingin. Kalian boleh pergi dari sini. Tian Hui Hang pingsan karena terlalu mengempos tenaga, jiwanya tidak terancam bahaya. Cukup dengan istirahat tiga bulan, dia akan sembuh seperti sedia kalah. Seperti apa yang Tong Jiepeng katakan, Tian Hui Hang sudah sadarkan diri, ia jatuh pingsan karena terlalu makan banyak tenaga. Lukanya hanya luka biasa, tanpa membahayakan jiwanya. Sesudah mengatur jalan pernapasannya beberapa kali, ia memberi perintah, semua pulang. Sin Hui Siang berempat sudah kehilangan pegangan, tidak mungkin memberi perlawanan lagi, sedangkan jagung Go Hang Bun lainnya tidak berarti, kecuali mengundurkan diri dari persengketaan itu, memang tidak ada jalan lain. Mendengar komando Seng Pimpinan, beramai mereka mengundurkan diri dari lembah baru. Demikian ancaman bahaya Go Hang Bun disisihkan. Bab 86. Ketua lembah baru menghampiri Tong Jiepeng, memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Beruntung saudara datang tepat pada waktunya, sehingga kami tidak mengalami sesuatu apa, katanya tersenyum girang. Tong Jiepeng membalas hormat itu, hanya satu kebetulan, ia merendah diri. Ilmu murid si nenek naga siluman memang luar biasa, kalau saja tidak mengetahui isi dalamnya, memang sulit mengalahkan mereka. Kang Han Sing turut menyongsong dan bersorak girang. Tong To Ako, betul ilmu silat yang menakjubkan. Kang Seng Fung tidak menduga kalau Seng Putra bisa berkenalan kepada seorang jago istimewa yang seperti Tong Jiepeng, lebih mengejutkan lagi adalah panggilan mereka, ternyata kedua anak muda itu sudah mengikat tali persaudaraan. Ha, soraknya girang. Ternyata kalian sudah saling mengenal? Ayah, Kang Han Sing memberi penjelasan. Tong To Ako adalah saudara angkatku. Panggilan ayah kepada ketua lembah baru itu mengejutkan Tong Jiepeng, ia tidak menyangka kalau ketua lembah baru yang misterius itu adalah Datuk Selatan Kang Seng Fung. Kang Han Sing memberi penjelasan, Tong To Ako, inilah ayahku, Tong Jiepeng memberi hormat kepada Seng Datuk Rimba Persilatan. Hal mana cepat-cepat dibalas oleh Kang Seng Fung. Ia sangat gelembira sekali. Sesudah itu, Kang Han Sing memperkenalkan kepada kawan lainnya. Dikala memperkenalkan Sang Hui Eng, Tong Jiepeng memperhatikan wajah Seng Kiong Chung Kho Hang Bun itu, Ia berkata, Eh, kita seperti pernah bertemu, bukan? Tong To Ako, cepat Kang Han Sing berkata, Nona San Hui Eng adalah Seng Kiong Chung Kho Hang Bun yang kini memihak kepada kita. Oh, Tong Jiepeng tertawa. Rejeki Hyante E memang bagus, beberapa Kiong Chung Kho Hang Bun mempunyai hubungan baik denganmu. Terakhir wajah Tong Jiepeng merah sendiri, ia jengah juga. Kang Seng Fung mengajak Tong Jiepeng dan diperkenalkannya kepada para jago lembah baru. Pesta perjamuan dilanjutkan lagi. San Hui Eng memiliki perasaan yang lebih tajam, adanya perbedaan kecil dari Tong Jiepeng tidak lepas dari penilaiannya. Betapapun pandai si jago muda dari Tong He menyamar, sebagai murid kesayangan nenek naga siluman, San Hui Eng sudah mengendus ketidaksamaan itu. Karena perkenalan mereka baru saja berjalan belum lama, San Hui Eng menyimpan kecurigaan itu di dalam hati pribadi sendiri. Tong Jiepeng dikerumuni oleh jago muda sepantaranya, duduk diapit oleh Kang Hon Ching dan San Hui Eng. Tong to aku, tanya Kang Hon Ching. Bagaimana kau bisa menyusul ke tempat ini? Hanya karena lukamu itulah, aku mundar mandir kian kemari, berkata Tong Jiepeng tersenyum. Karena aku Kang Hon Ching terbelalak. Apakah kau bisa mengingat, bagaimana keadaanmu sesudah terkena jarum ular? Coh Hui He tanya Tong Jiepeng. Itu waktu, Siao Pe tidur terus menerus, tidak ingat sesuatu. Nah, ceritanya terlalu panjang untuk dituturkan, Tong Jiepeng menoleh ke arah San Hui Eng. Ku harap kau tidak menjadi marah kalau mendengar cerita ini, kata terakhir ditujukan kepada bekas Sam Kiong Chung Ko Hangbun itu. Siapa yang marah berkata San Hui Eng. Hubungan Coh Hui He dengannya sudah ku ketahui semua. Syukur saja, kalau begitu, berkata Tong Jiepeng. Dan diceritakan, bagaimana ia menyaksikan Kang Hon Ching terkena jarum ular, bagaimana Jek Kiong Chu Sin Hui Siang sedang, memaksa Coh Hui He untuk membawa Kang Hon Ching pulang ke markas, bagaimana Coh Hui He membangkang perintah, bagaimana ia menggunakan air liur bangau sakti mengadakan pengobatan darurat. Meminta Coh Hui He menjaga, karena ia harus pulang ke Tong He meminta obat, karena itu dibekalinya ilmu hebat untuk menjaga keamanan Kang Hon Ching, dan tak kala Tong Jiepeng berhasil menunggang burung kembali, ia sudah kehilangannya. Menyelidiki ke markas Ngo Hangbun, baru berhasil menyusul ke lembah baru. Semua cerita sangat jelas dan terperinci, hanya disembunyikan urusan penyamarannya yang sudah diketahui Coh Hui He. Sehingga di saat itu, penyamaran Tong Jiepeng sebagai gadis yang berpakaian dinas pria hanya diketahui oleh Coh Hui He seorang saja. Maka tidak diuarkan keadaan itu. Sepasang matusan Hui yang bercahaya terang, katanya, kalau begitu, ilmu inhiupit hiyat Coh Hui He didapat dari Tong To Ako? Karena adanya Kang Hon Ching yang membahasakan Tong Jiepeng dengan panggilan Tong To Ako, maka San Hui Eng menggunakan istilah yang sama pula. Tong Jiepeng menggelengkan kepala dan berkata, nama ilmu yang kuberikan adalah pukulan inggo hang sinciang. Bukan inhiupit hiyat. Syukurlah, San Hui Eng mengeluarkan keluhan napas lega. Kalau begitu, luka Jiepeng cu mudah ditolong. Luka apa bertanya Tong Jiepeng heran. Pundaknya kena pukulan aneh Coh Hui He itu, sehingga kini belum berhasil diperbaiki, berkata San Hui Eng. Kau terkena pukulan inggo hang sinciang Tong Jiepeng menoleh dan memandang Kang Hon Ching, tentu saja dengan sepasang sinar matu yang penuh perhatian. Hal ini tidak lepas dari penyelidikan San Hui Eng, semakin pasti kecurigaannya, kalau pemuda berpakaian putih ini adalah samaran seorang gadis jelita. Kang Hon Ching menganggukan kepala. Tidak kusangka, katanya. Ilmu pelajaran pemberianmu yang seharusnya menjaga kebaikanku itu digunakan untuk melukaiku sendiri. Cu Lyong Cu turut ambil hak bicara, Ya, kalau bukan menggunakan ilmu aneh itu, jangan harap dia bisa mengalahkan Jie Kong Cu. Dengan penuh penyesalan Tong Jiepeng berkata, tidak kusangka kalau Coh Hui He berkelakuan seperti itu. Hian Tue, tentunya kau banyak menderita karena pukulan itu, bukan? Orang yang terkena pukulan yang Gou Heng Sin Chi yang mengalami pembekuan darah. Sakitnya memang tidak terkira. Bagaimana keadaanmu selama ini? Lumayan, berkata Kang Hon Ching. Huh? Lumayan teriak San Hui Eng. Kalau tidak ku cegah, dia hendak membuang sebelah tangannya yang terkena pukulan itu. Dikala. Sakitnya kamu, hampir dia mengucurkan air mata, tahu. Dari sikap San Hui Eng, maka sadarlah Tong Jiepeng, seorang gadis pula yang kena jirat tali asmara Kang Hon Ching. Tidak bisa disangkal, pemuda tampan banyak yang suka, daya tarik pemuda kosan memang sangat esentrik. Sungguh mustahil kalau San Hui Eng tidak jatuh cinta kepada putra datuk selatan itu. Diam Tong Jiepeng menarik nafas. Dia rela melepaskan diri dari perpacuan memperebutkan Kang Hon Ching. Hendak menyerahkannya kepada Chow Wee He, sayang gadis itu lebih suka Ngoh Hang Bun dan melepaskan kesempatan baik. Pengunduran dirinya Chow Wee He bukan berarti bebas dari persaingan, kini muncul pula satu baru. Apa yang harus dilakukan olehnya? Karena itu ia menarik nafas sendiri. Ya, putusannya sudah dibulatkan. Kalau dia berani menyerahkan Kang Hon Ching kepada Chow Wee He, mengapa takut menyerahkannya kepada San Hui Eng? Lagi Tong Jiepeng melangkah ke belakang satu tapak. Sesudah mengambil putusan itu, ia bangkit dari tempat duduknya, memandang Kang Hon Ching dan berkata, Hian Tue, duduklah baik. Biarku baik ilu kamu yang terkena pukulan Inggo Hang Xin Chiang itu. Apa tidak lebih baik kalau membaringkannya di dalam kamar saja bertanya San Hui Eng perlahan? Di sini pun cukup, berkata Tong Jiepeng tegas. Berita tentang maksud Tong Jiepeng yang hendak menyembuhkan lukang Go Hang Xin Chiang menggemparkan semua orang. Pendekar kipas wasiat Xin So An Chu, ketua kelenteng Pek Yun Ko Antian Hang Tot Yang dan lainnya berkerumun datang, hendak mereka saksikan, bagaimana Tong Jiepeng menghilangkan belenggu tekanan darah tertutup Kang Hon Ching yang sulit dicairkan itu. Kang Puh Ching juga mengharapkan Seng Saudara cepat pulih seperti sedia kala, karena itu ia menghampiri Tong Jiepeng dan bertanya, apa sekiranya membutuhkan bantuan? Aku seorang sudah cukup, berkata Tong Jiepeng tertawa. Kini ia mulai menyingkapkan lengan bajunya, tampak kulitnya yang putih mulus, memegang jari-jari Kang Hon Ching dan dari tempat itu mengurut ke atas. Dari jari Tong Jiepeng yang putih halus itu menjulur keluar kekuatan panas, bagaikan penggantian musim di air sungai yang membeku, hawa panas itu melelehkan jalan darah yang tersumbat, mencair kembali dan mengalir dengan lancar, tanpa adanya gengguan lain. Tong Jiepeng mengurut sampai beberapa kali, dan akhirnya ia menepuk pundak Seng adik angkat. Nah, bagaimana perasaanmu? Tong to aku, terima kasih, berkata Kang Hon Ching segar seperti sedia kala. Apa betulkah sudah sembuh bertanya San Hui yang mendekati si pemuda? Coba sekali lagi. Betul sudah sembuh, berkata Kang Hon Ching sambil mengkeperkan tangannya yang bekas kenal lukap pukulannya Gou Heng Sin Chiang itu. Tong to aku, terima kasih. Terima kasih banyak, ia berkata kepada Tong Jiepeng. Sesama saudara sendiri, mengapa harus sungkan seperti itu? berkata Tong Jiepeng tertawa. Pendekar kipas wasiat mendelongkan sepasang matanya lebar, ia masih kurang yakin akan adanya keajaiban yang seperti itu, menghampiri Tong Jiepeng dan mengajukan pertanyaan, saudara Tong, care penyembuhan yang baru digunakan sudah berhasil menembus jalan darah yang tersumbat? Bukannya menembus, Tong Jiepeng mengadakan pengkoreksian. Tapi memperlancar dengan care pukulannya Gou Heng Sin Chiang pula. Apa saudara tidak menemukan adanya sesuatu tenaga rahasia yang mengeram di dalam tubuh Jiepeng? Tanya lagi Sin So An Chu. Tidak, berkata Tong Jiepeng. Aneh. Aneh berulang kali Sin So An Chu bergumam. Di saat ia dan kelima rekan lainnya mencoba untuk menjebol jalan darah Kang Hon Ching yang tersumbat, mereka kebentur oleh satu kekuatan raksasa terpendam yang hebat luar biasa. Dari manakah adanya kekuatan raksasa itu? Tanda tanya. Mengapa Tong Jiepeng tidak mendapat perlawanan yang seperti itu? Tong Jiepeng tersenyum, kini ia memberi penjelasan, care pengobaran dengan care Ngo Heng Sin Chiang mengikuti aliran, semakin kuat latihan si penderita, semakin cepat pula penyembuhannya. Tidak bertentangan dengan apa yang ada dan tidak bersitegang dengan keadaan situasi daerah. Oh, Tian Hang To Tiang bisa mengerti dan menyelami arti kata itu. Di sini kita mendapat pengalaman baru. Kami bernah menggabungkan kekuatan, dengan harapan bisa menjebol jalan darah buntu itu. Ternyata kami mengalami kegagalan, kekuatan aneh di dalam tubuh Kang Jie Kong Chu hampir membuat luka bersama. Aneh berkata Tong Jiepeng. Kang Hyantai sedang menderita luka. Dari mana pula kekuatan yang bisa menahan tenaga gabungan kalian? Besar kemungkinannya darah ular lindung itu menjadi biang keroknya, berkata Tian Hang To Tiang mengemukakan pendapat. Darah ular lindung bertanya Tong Jiepengheran. Dari mana datangnya darah ular lindung? Tanda tanya. Nenek naga siluman pernah kena pukulan Ngo Heng Sin Chiang, karena itu sebelah lengannya menciut kecil, kembali seperti tangan orok yang baru keluar. Karena itu ia membutuhkan darah ular lindung, ditugaskan Cho A.K.H.U.P.O. Yang memeliharanya, tanpa disengaja, Kang Jie Kong Chu sudah menyerobot minum darah itu. Kang Hyantai berkata Tong Jiepeng. Betul ada kejadian yang seperti ini. Kang Hon Ching mengulang cerita yang pernah terjadi di dalam ruangan bawah tanah nenek ular Co A.K.H.U.P.O. Terakhir ia bergelut dan menyedot darah ular lindung itu. Tong Jiepeng berkata, Hiantai, coba kau putarkan peredaran jalan darahmu, kalau ada segumpalan kekuatan yang berada di luar kekuasaanmu. Kang Hon Ching menganggukan kepala dan berkata, memang ada. Entah bagaimana harus menyatukan kekuatan liar ini? Serahkan kepadaku, berkata Tong Jiepeng. Di dalam keadaan terpaksa, aku menggunakan pengobatan darurat, menyuruh si putih menuangkan air liurnya yang beracun. Sesudah itu ku serahkan keselamatanmu kepada Co Huy Hei dan aku pulang ke Tong Hei untuk meminta obat Tai Ho Antan. Kini obat tersebut masih berguna untuk menyatukan kekuatan darah ular lindung dengan kekuatan darahmu sendiri. Sesudah itu kekuatan latihanmu akan bertambah kuat nol kali lipat. Kang Hon Ching berkata, obat Tai Ho Antan adalah obat tidak mudah didapat. Aku pun sudah sembuh. Mengapa harus membuang obat percuma? Simpan saja obat itu, agar bisa digunakan lain waktu. Hian Tue, obat ini memang disediakan untukmu, jangan mencoba membantah, berkata Tong Jiepeng. Tong To Aku, pertolonganmu terus-menerus ini membuat aku tidak enak hati. Bagaimana bisa membalas budi jasa itu? Haa, kita sudah mengikat tali persaudaraan, bukan? Mengapa bicara seperti itu berkata Tong Jiepeng? Memang, San Hui yang turut bicara. Tong To Aku sudah banyak memberi kepadamu. Kau harus ingat baik budi itu, jangan hanya diucapkan di mulut saja. Percuma saja namanya. Nona San memang pandai bicara, berkata Tong Jiepeng. Di saat ini seorang penjaga lembah baru masuk tersipu, menghampiri Aoyang Goan dan memberi hormat. Sesudah itu melapor sesuatu. Suruh masuk Aoyang Goan memberi perintah. Maka penjaga lembah itu keluar lagi. Aoyang Goan melapor kepada ketuanya, seorang utusan Ngo Hangbun hendak meminta bertemu dengan Kok Chu, maka hamba sudah menyuruhnya menghadap. Keng Seng Fung berkerut alis, baru saja mereka kalah perang, katanya. Kini mengirim utusan lagi, tentu hendak menggunakan permainan baru. Entah apa lagi yang hendak dipertontonkan. Di saat itu, seorang berbaju hijau sudah digiring masuk, dia membungkukan badan, memberi hormat dan berkata, hamba Cong Su, anggota Ngo Hangbun memberi hormat kepada Kok Chu. Kok Chu lembah baru menganggukan kepala sebagai balasan hormat itu. Ia bertanya, baru saja kalian pergi dari sini, ada urusan apa lagi? Kedatangan hamba atas perintah Toa Kiong Chu yang hendak menyerahkan surat. Sambil berkata, orang yang bernama Cong Su itu menyerahkan sepucuk surat. Keng Seng Fung menyodorkan tangan dengan maksud menerima surat itu. Tiba-tiba terdengar Chu Ho Ai U berteriak, tunggu dulu. Ia bergerak cepat, mewakili ketua lembah baru, menerima surat itu, diperiksanya sebentar, sesudah mengetahui pasti tidak mengandung satu permainan aneh, baru diserahkan kepada Keng Seng Fung. Ternyata pengalaman Chu Ho Ai U memang pengalaman asam garam kelicikan dunia persilatan, mengingat turut sertanya Bacangong di dalam rombongan Ngo Hang Bun mempertimbangkan adanya satu permainan beracun dari pihak Ngo Hang Bun, maka ia menerima surat yang hendak disampaikan kepada pimpinan golongan lembah baru. Sesudah mengetahui pasti tidak mengandung racun, baru hatinya menjadi lega. Keng Seng Fung menerima surat tersebut dari tangan Chu Ho Ai U, membuka dan membaca isi surat, tiba wajahnya berubah. Perbuatan terkutuk ia memaki, apa artinya langkah Kiong Chu kalian seperti ini? Laki berpakaian hijau Cheng Su memperlihatkan ketenangannya yang luar biasa, mendapat teguran itu, wajahnya tidak berubah, dengan kalem ia menjawab. Hamba hanya mendapat tugas di dalam soal pengiriman surat. Lain daripada itu, hamba tidak tahu. Semua orang sedang berpikir, bagaimana bunyi isi surat yang menyebabkan kemarahan ketua lembah baru. Dari perubahan yang seperti itu sudah bisa dipastikan, tentu terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan mereka. Memandang beberapa saat, ketua lembah baru berkata, baiklah, kau boleh pergi. Dan katakan kepada Kiong Chu kalian, aku sudah menerima surat ini. Laki berpakaian hijau membungkukan badan, memberi hormat dan mengundurkan diri. Sesudah kepergian orang yang bernama Cheng Su itu, tanpa bisa mengendalikan emosinya, Cheok Kiam Sian Seng maju dan mengajukan pertanyaan, apa yang sudah terjadi? Nona Wei Cheng jatuh ke dalam tangan mereka, berkata Kang Seng Fung singkat. Wei Cheng adalah cucu perempuan Nenek Wei Tai Kun, ia lari ngambek, meninggalkan lembah baru, karena sedikit pertikaian dengan San Hui Eng. Entah bagaimana kini sudah jatuh ke dalam tangan Pian Hui Hong. Sin So An Chu segera bisa menduga isi surat yang menyebabkan kemarahan Kang Seng Fung. Ia mengeluarkan dugaannya, mereka menangkap Nona Wei Cheng, dengan maksud meminta sesuatu dari kita. Mereka menghendaki Kang Han Ching dan Nona San Hui Eng yang ditunggu kedatangannya di Gunung Tulang Ikan, baru bersedia membebaskan Wei Cheng, berkata ketua lembah baru. Huh! Dua tukar satu berdengus Cheok Kiam Sian Seng. Sesudah itu, ia menoleh ke arah Sin So An Chu. Bagaimana tangannya? Apa ada niatan untuk menerjang Gunung Tulang Ikan? Mari kita meringkus beberapa orang mereka untuk digunakan sebagai barang tukaran, jago tua itu pun naik darah juga. Ide bagus berkata Sin So An Chu, tapi orang tangkapan kita itu harus berupa tokoh penting mereka. Tentu saja. Paling sedikit orang yang menduduki pangkat An Chu ke atas. Aku turut serta, teriak Cuh Ho Ai U. Mari ganyang beberapa orang mereka. Sesudah itu, ketiga jago tua ini sudah siap mengadakan penculikan balik. Kang Seng Fung menjadi bingung, cepat ia berteriak, Sem Wiyie, tunggu dulu. Cheok Kiam Sian Seng, Sin So An Chu dan Cuh Ho Ai U harus menangguhkan rencana mereka, sambil menunggu putusan tokoh silat luar biasa itu. Dan di saat yang bersamaan, Kang Hon Ching mengajukan diri memandang kepada para penyokongnya, ia berkata, Ayah, Su Hu dan Cuh Ciam Pua sekalian, maksud dari Ngo Hang Bun hanya menghendaki aku dan Nona San Hui Eng. Agak kurang tepat kalau urusan ini menyusahkan kalian. Samar Kang Hon Ching memberi peringatan kalau ilmu kepandayan Pian Hui Hang itu tidak mudah dihadapi. Di saat yang sama, San Hui Eng turut bicara, betul, lebih baik kami saja yang pergi. Kang Seng Fung sulit memberi putusan. Bagaimana kalau kita turut serta Cheok Kiam? Sian Seng memberi usul. Lebih banyak orang lebih baik, berkata Li Wen Eng. Mari kita pergi bersama. Toa Su Chie bukan orang yang mudah dihadapi, berkata San Hui Eng. Bukan mustahil kalau dia berani membunuh Sandra. Keselamatan Nona Wee Cheng tergantung dari gerakan ini. Lebih baik jangan terlalu banyak yang pergi, berkata Kang Seng Fung. Ayah, aku saja, berkata Kang Hon Ching. Aku memiliki tanda jalan tulang ikanku malah nenek Naga Siluman. Lebih bebas dan lebih aman. Istana Naga Siluman tidak asing lagi bagiku. Huh berdengu San Hui Eng. Jangan meremahkan istana Naga Siluman. Kalau aku tidak turut serta kau kira mudah berkeliaran di tempat itu. Maksudmu, pergi berdua berkata Kang Hon Ching. Begitulah. Lebih baik Nona San di sini saja, berkata Kang Seng Fung. Betapa kebencian mereka, ku kira keselamatanmu susah dipertahankan. Ya Kang Hon Ching setuju. Aku seorang pun sudah cukup. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu apa San Hui Eng memperlihatkan keperhatiannya? Biar aku mendampingi Jie Tue, berkata Kang Puh Ching. Kang Seng Fung menggelengkan kepala, ia tidak setuju kalau Kang Puh Ching turut serta. Begini saja, Bong Jie Peng yang sedari tadi membawakan sikap pasif, kini harus turut terjun di dalam hak bicaranya, kalau Kok Chu setuju. Bagaimana kalau aku yang menjaga Jie Kong Chu secara diam-diam? Ketua lembah baru memperlihatkan wajahnya yang cerah. Kalau Tong Seng Fung bersedia, inilah yang sangat kuharapkan, katanya. Demikian putusan mereka yang seperti itu, ditetapkan Kang Hon Ching pergi ke gunung tulang ikan untuk meminta kembali Wia Cheng yang sudah jatuh ke dalam pihak Gou Hang Bun. Di samping itu Tong Jie Peng siap memberi bantuan di mana perlu. Bab 87. Diam C. Ulyong Chu menarik tangan San Hui Eng, meninggalkan rombongan orang itu dan berkata, Cici Eh San, coba kau usahakan kepada Tong To Ako, agar kita berdua bisa turut menyertai mereka. San Hui Eng melirik ke arah gadis yang mendapat julukan Putri Beracun ini, ia tersenyum. Mengapa kau tidak berusaha sendiri? ia bertanya. Kedudukanku tidak bisa disamakan denganmu, berkata Cui Yong Chu. Memangnya aku mempunyai kedudukan apa siapa yang tidak tahu kalau hubunganmu dengan Kang Jie Kong Chu adalah. Kau berani San Hui Eng berpura-pura galak. Ha, 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 Cui Yong Chu menutup. Pembicaraannya. Tidak mungkin mereka mengizinkan, berkata San Hui Eng. Aku tahu, berkata Cui Yong Chu lemah. Biar bagaimanapun, walau dilarang mereka, Cici Eh akan pergi juga, bukan? Huh San Hui Eng menarik baju Cui Yong Chu, awas kalau diketahui mereka. Pokoknya aku turut serta, berkata Cui Yong Chu. Kita mengikuti mereka secara diam, berkata San Hui Eng perlahan. Cui Yong Chu lompat girang. Demikian putusan kedua gadis ini yang bertekad memelah Kang Hon Ching di mana perlu. Menjelang senja, api penerangan dipasang terang-benderang, itulah perjamuan atas kemenangan lembah baru. Semua menjamu Tong Jie Peng. Si jago Tong Hai sedang menjadi biang acara. Terus menerus sampai jam, baru perjamuan itu ditutup. Awoyang Goan sudah menyediakan kamar-kamar, Kang Hon Ching mendapat kamar yang sebelah-menyebelah dengan Tong Jie Peng. Dan lainnya masing mendapat kamar yang tersendiri. Malam harinya, para jago muda tidak melepaskan kesempatan mereka untuk bergaul dengan Tong Jie Peng, sesudah mengajak Kang Hon Ching, panggilan Tong To Ako, Tong To Ako itu. Berkumandang tidak hentinya. Karena adanya panggilan Kang Hon Ching yang membahasakan jago Tong Hai kita seperti itu, mereka pun turut memanggilnya dengan sebutan Tong To Ako pula. Kho Siang Siang dan Kho In In mempernahkan ayah mereka yang terluka agak berat, sesudah itu mereka pun tidak mau ketinggalan menyusul datang. Para jago muda dari keempat datuk persilatan berkumpul menjadi satu, dengan pokok acara pada Tong Jie Peng. Dari antara sekian banyak orang, hanya San Hoi Eng yang berperasaan lain. Ia mengikuti mereka tertawa dan bergembira ria, dengan tidak luput dari penyelidikan tertentu. Setiap gerakan kecil Tong Jie Peng tidak pernah lepas dari eksem Kiong Chung Kho Hang Bun kita. Perasaan yang tajam menghasilkan sesuatu yang lebih orang biasa, bagaimanapun pandainya Tong Jie Peng membawakan sikap ria, poh tidak lepas sudut metu San Hoi Eng, kian lama kepastiannya tidak perlu diragukan lagi. Dan karena itulah, hati bekas Sam Kiong Chu semakin khawatir. Apa yang dikhawatirkan olehnya? Hanya San Hoi Eng pribadi yang tahu, mengikuti keramaian itu, ditungkulinya sampai tengah malam. Anak muda lainnya bubar pada jam malam. Yang tinggal hanya Kang Hon Ching, Kang Puh Ching, San Hoi Eng, Chu Liyong Chu berlima. Tong Jie Peng mengeluarkan obat Tai Hoan Tan dan berkata, Saudara Kang, sudah waktunya kau memakan obat. Maka seluruh isi ruangan berserak bau harum semerbak dari obat Tai Hoan Tan. Obat luar biasa Chu Liyong Chu memberikan pujiannya. Biar ku ambilkan air untuk Jie Kong Chu. Nona Chu, tidak usah, cegah Tong Jie Peng. Obat Tai Hoan Tan segera mencair sendiri mana kala bertemu dengan air liur. Sambil menyerahkan obat itu kepada Kang Hon Ching, ia berkata lagi, Hian Tue, telanlah. Biar ku bantu kau menyempurnakan jalan darah penting. Mengikuti petunjuk itu, Kang Hon Ching menerima obat Tai Hoan Tan, diletakkannya di dalam mulut dan duduk bersila, menyempurnakan jalan darahnya. Tong Jie Peng juga duduk di depan si pemuda, mereka hadap-berhadapan. Walau menggunakan pakaian pria, sifat wanita Tong Jie Peng tidak bisa dihapus begitu saja, duduk dengan jarak dekat dengan seorang pemuda, hatinya memukul keras. Kedua pipinya bersemu dadu. Hanya San Hoi Eng yang bisa membedakan perubahan kecil ini. Tidak perlu disangsikan lagi, kalau dugaannya itu memang tepat. Kang Puh Ching, Chu Liyong Chu dan San Hoi Eng meninggalkan kamar, agar tidak mengganggu Kang Hon Ching, mereka menunggu di luar. Tidak lama kemudian, Tong Jie Peng sudah menampakkan diri, kepada ketiga orang itu. Ia berkata, Jie Kong Chu sudah menelan obat Tai Hoan Tan, dan sesudah mendapat bantuanku mengatur peredaran jalan darah Gou Heng Chin Kie, kini ia berhasil menembus perbatasan Seng Suhian Koan. Keadaannya tidak boleh diganggu, dia sedang menerobos puncak kebebasannya. Mendengar kalau Kang Hon Ching segera berhasil menembus jalan darah Seng Suhian Koan, semua bergembira hati, terutama San Hoi Eng, ia hampir bersorak karenanya. Tong Jie Peng mendekati gadis itu dan berkata perlahan, Nona San, ada sesuatu yang hendak ku sampaikan. Silahkan, berkata San Hoi Eng. Mari ikut berkata Tong Jie Peng sambil berjalan pergi. San Hoi Eng memandang Kang Puh Ching dan Chu Lyong Chu. Tong to aku ada urusan, katanya. Aku pergi sebentar. Kang Puh Ching berkata, waktu sudah malam, Nona San dan Nona Chu sudah boleh istirahat. Penjagaan Jie boleh serahkan kepadaku saja. San Hoi Eng memandang Chu Lyong Chu dan berkata, Ya, adik Chu, mengapa kau tidak istirahat? Besok masih banyak urusan, bukan? Baiklah, Chu Lyong Chu mengundurkan diri. San Hoi Eng juga menyusul Tong Jie Peng yang sudah berada di beranda depan. Meninggalkan Kang Puh Ching yang menjaga Kang Hon Ching. Tong to aku, panggil San Hoi Eng perlahan. Apa yang hendak kau katakan kepadaku? Tong Jie Peng memperlihatkan wajahnya yang sungguh, diperhatikannya San Hoi Eng beberapa saat. Ia berkata, Ada sesuatu yang hendak ku ketahui betul-betul, bagaimana perasaanmu kepada Kang Hon Ching. Apa maksud Tong to aku bertanya San Hoi Eng? Maksudku apa betul kau mencintai Kang Hon Ching? Wajah San Hoi Eng berubah. Jawab pertanyaan ini berkata Tong Jie Peng. Tuh San Hoi Eng berdengus. Apa Tong? Tuh aku masih belum bisa melihat aku hendak meminta kepastian. Mengapa? Karena aku pernah salah melihat orang. Kepercayaanku kepada Chow Hwi Hei Hei hampir mencelakakan dirinya. Karena itu, aku tidak mau ambil resiko yang kedua kali. Urusan ini ada hubungan apa dengan ku bertanya San Hoi Eng? Sangat rat sekali, berkata Tong Jie Peng. Urusan ini menyangkut kepentingan Kang Hon Ching. Juga kepentingan Onesan sendiri. Karena itu, jawablah secara jujur, betul kau mencinta dengan setulus hati. Baiklah. Kalau Tong to aku hendak meminta kepastian. Ku berikan secara kontan, cintaku kepada Kang Hon Ching tidak akan luntur di sepanjang masa. Baiklah. Dengan adanya jaminan ini hatiku menjadi legat, Tong Jie Peng mengeluarkan sesuatu, diserahkan kepada San Hoi Eng dan berkata, inilah lima jurus ilmu Go Hang Sin Chiang, dengan bakat yang nona miliki, tidak sulit dipelajari. Ku serahkan kepadamu, demi kepentingan menjaga Kang Hon Ching di kemudian hari. Sesudah menyerahkan catatan ilmu Go Hang Sin Chiang itu, Tong Jie Peng meninggalkan San Hoi Eng. Tong to aku, panggil San Hoi Eng. Tapi Tong Jie Peng tidak menghiraukan panggilan itu. Dengan memegangi catatan Go Hang Sin Chiang, San Hoi Eng termangu. Tong Jie Peng pernah memberi satu jurus ilmu Go Hang Sin Chiang kepada Cho Hui He, dengan maksud agar Go Sumo Ai itu menjaga keselamatannya, siapa tahu. Dengan ilmu itu pula Cho Hui He melukainya. Ini yang dinamakan senjata makan kawan tuan. Sekarang lagi Tong Jie Peng menyerahkan ilmu Go Hang Sin Chiang, lebih banyak daripada apa yang sudah diberikan kepada Cho Hui He. Apa yang San Hoi Eng dapatkan adalah pelajaran komplit, lima kali pelajaran yang didapat oleh Go Sumo Ai itu. Dengan dalih yang sama, Tong Jie Peng juga hendak menyerahkan keselamatan Chiang Hon Ching kepadanya. Apa hanya keselamatan Chiang Hon Ching saja yang harus dijaga? Lebih daripada itu, Tong Jie Peng juga menyerahkan semua apa yang dimiliki oleh Chiang Hon Ching. Mengapa? Hanya satu jawabannya, yaitu Tong Jie Peng rela mengorbankan cintanya. San Hoi Eng bergumam di dalam hati, Huh? Betul dia seorang wanita. Dengan adanya penyerahan yang besaran seperti ini, apa mungkin dimiliki oleh seorang laki? Aha! Kau kira San Hoi Eng ini macam apa? Oh! Anggapmu, cinta bisa ditimbang terimakan begitu saja? Dengan menyimpan ilmu Go Hang Sin Chiang, itu, San Hoi Eng berjalan balik. Tentu saja dengan keputusannya yang tersendiri, dengan rencana persoalan timbang terimakan Kang Hon Ching kepada dirinya. Bab 88. Pada malam itu juga, Ketua Lembah Baru Kang Seng Fung mempersiapkan seluruh kekuatannya membuat penyerbuan ke pihak Go Hang Bun. Hasil penyelidikan jaksa bermata Satu Tan Xiao Tian memberitahu kalau markas besar Go Hang Bun berada di suatu tempat yang bernama Panyiao Choong, termasuk daerah pegunungan Hoai Giok San. Persiapan kekuatan lembah baru sedang disusun untuk menyerang tempat itu, ini yang disamakan taktik penyerangan sekaligus, di samping persiapan jago yang harus menyertai Kang Hon Ching menuju ke istana Nenek Naga Siluman di Gunung Tulang Ikan. Kalau Pian Hui Hang DKK berada di dalam perjalanan ke Gunung Tulang Ikan, tentunya mengalami kekosongan di markas besarnya dan dengan mencurahkan semua kekuatan lembah baru, Mungkinkah Go Hang Bun tidak bisa dihancurkan? Kekuatan penyerangan dibagi dari lima kekuatan inti. Pasukan ke satu di bawah pimpinan Datuk Timur KHO Si O, dibantu oleh putra dan putrinya KHO Siang Siang dan KHO Inen, di samping mereka turut serta juga Kang Puh Ching dan Goan Tian Hoat. Pasukan ke berada di bawah pimpinan Datuk Barat Chin Hin Jin, disertai oleh Hakim Bermuka Merah Yan Ye Usan, Putri Benteng Pengandungan Jaya Chin Shok Tin, Pendekar Baju Besian Siu Hia dan lainnya. Pasukan ke-3 di bawah pimpinan Jaksa Bermata Satu Tan Siaw Tian dan Jago Lembah Baru Didikan Kang Seng Fung. Pasukan ke-4 di bawah pimpinan Kakek Beracun Chu Hoai Uh dibantu kekuatan dari Datuk Utara Li Wilieneng dan kawan-kawan. Pasukan ke-5 adalah sektor inti, langsung di bawah pimpinan Kang Seng Fung, didampingi oleh Heks Ketua Hoasan Pei Sia Li Chu, Pendekar Kipas Wasiat Sin So An Chu, Pendekar Bambu Kuning Chio Kiam Sian Seng, Ketua Pek Yun Koan Tian Hang Totiang dan lainnya. Gerakan dimulai dari urutan nomor pasukan. Datuk Timur KHO Si O mendapat tugas sebagai perintis jalan. Untuk sementara lembah baru berada di bawah pengawasan Nau Yang Goan. Keberangkatan ke-5 barisan ini bersama-sama dengan keberangkatan rombongan Kang Hon Ching, hanya beda di dalam persoalan jurusan. Pegunungan Huai Goa San melingkari daerah Tian Simpeng, Hian Ki Leng, Hui Giok, Heng Kan dan Hong Gie Bun. Di salah satu lembah dari daerah inilah Go Hang Bun menyembunyikan markasnya. Peg Niao Choong, demikian nama tempat itu. Untuk memasuki daerah Peg Niao Choong, orang harus melalui sebuah tempat yang sangat strategis, namanya Hong Gie Bun. Melewati Hong Gie Bun, maka termasuk daerah kekuasaan Go Hang Bun yang bernama Peg Niao Choong itu. 5 pasukan lembah baru melakukan perjalanan dengan menyebar diri, maksudnya agar pihak Go Hang Bun tidak mendapat tahu, dengan demikian memudahkan penyergapan. Sekarang pasukan pertama yang berada di bawah pimpinan KHO CO sudah mendekat Hong Gie Bun. Mereka terdiri dari KHO CO, KHO Siang Siang, KHO Inen, Kang Puh Ching, Goan Tian Hoat dan 16 jago lembah baru. Masing berpakaian sebagai petani, tukang kayu, pedagang dan tukang jual obat, hal ini penting, mengingat pihak Ngo Hang Bun banyak memelihara burung merpati. Maka tanpa diketahui, pasukan ini bisa tiba dengan aman. Bukan pasukan kesatu saja yang menyamar, semua pasukan lainnya pun tidak bergerak sekaligus, dengan aneka macam pakaian yang tidak sama, dengan tempat dan waktu yang sudah dijanjikan, mereka bergerak dan berkumpul kembali. Direncanakan, semua pasukan akan berkumpul di Hang Gie Bun, sesudah itu, kalau mereka sudah berkumpul semua, secara serentak mereka melakukan penyergapan. Sekarang pasukan kesatu yang bergerak lebih pesat sudah berada di tempat itu. KHO Si O pernah dikalahkan oleh Toa Kiong Chu, di dalam hati Seng Datuk, inilah penasaran. Mendapat tugas mengepalai pasukan kesatu, hatinya agak bangga juga, agak terhibur, sengaja Kang Seng Fung menempatkan putranya yang pertama di dalam pasukan ini dengan maksud mencari hubungan baik, siapa tahu kalau Kang Puh Ching bisa tertarik kepada KHO Inen, maka hubungan kedua Datuk itu bisa mempererat sebagai hubungan kekeluargaan. Di samping maksud itu, memberi sedikit hiburan kepada KHO Si O yang membiarkannya memimpin tokoh silat dari golongan Datuk Selatan. Waktu yang ditetapkan oleh Kang Seng Fung adalah mereka berkumpul di Hang Gie Bun pada tiga hari perjalanan. KHO Si O yang hendak mengadakan pembalasan cepat agaknya tidak sabaran, ia menitahkan semua anak buahnya melakukan perjalanan gerak cepat maka tiba lebih cepat beberapa jam dari waktu yang sudah ditentukan. Mereka membawa rangsum kering, di tempat itu melakukan makan sore, tidak lama pun sudah tiba. Masing mengeluarkan makanan kering untuk mengisi perut, sesudah itu mereka istirahat. Tidak lama kemudian malam pun tiba. KHO Si O keluar dari tempat persembunyiannya, mengumpulkan anak buah, kepada mereka ia memberi komando, siap berangkat.